Halo Sobat BTK Channel Berikut ini kami akan memberikan hasil Liga 1 yang berlangsung hari ini Dan juga kelas main terbaru di pekan ke-23 Berikut untuk hasil Liga 1 di pekan ke-23 selengkapnya Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil Liga 1 hari ini di pekan ke-23, Sabtu 5 Februari 2022 Dimana Madura United hanya mampu berbagi angka 1-1 atas Persela Lamongan Hasil pertandingan lainnya, Arima FC juga hanya mampu bermain imbang 1-1 atas Persija Jaarta Persija Jaarta unggul lebih dahulu lewat gol Marco Simic di menit ke-40 Sementara itu Arima FC membalas lewat gol Carlos Fortes di menit ke-57 Itulah untuk hasil Liga 1 yang berlangsung hari ini Kelas main Liga 1 hingga pekan ke-23 Arima FC tetap berada di posisi pertama dengan 48 poin Persija tertahan di posisi ke-6 dengan raihan 33 poin Usai keduanya bermain imbang Kelas main selanjutnya setelah pertandingan yang berlangsung hari ini Yaitu ada Persita di posisi ke-11 dengan 26 poin Sementara itu Persela Lamongan tertahan di posisi ke-16 dengan raihan 18 poin Itulah untuk kelas main Liga 1 hingga pekan ke-23 Top skor Liga 1 hingga pekan ke-23 Ditempati oleh pemain Bali United Ilyas Pacovic dengan raihan 15 gol Diikuti Yosef dari Persi Kediri dengan raihan 14 gol Oke teman-teman itulah untuk hasil Liga 1 yang berlangsung hari ini Kelas main dan juga top skor hingga pekan ke-23 Di mana jagoan kalian di Liga 1 musim ini Keliskan dukungan kalian di kolom komentar video ini Terima kasih sudah menonton video dari kami Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di subscribe saluran BTK channel Maturnuun Terima kasih sudah menonton video dari kami